Ini di pambangan udara Sultan Iskandar Muda 4 Aceh, kami akan mengetahui redis mengenai datangnya tujuh pesawat flektor jenis Rafale dari Perancis yang menerat darurat di lalu Sultan Iskandar Muda. Jadi tujuh pesawat tumpur tanah laut Perancis jenis Rafale menerat di Sultan Iskandar Muda 4 Aceh, hari 1 tanggal 18 Mei 2019, kemudian peneratan yang telah dilaksanakan pukul 11.45 waktu yang disabar. Dikarenakan cuaca buruk, dimana tujuh pesawat ini take off dari Kapal Induk, Charles Bidon, yang posisinya adalah 100 nautical mile alat barat dari landa Aceh. Sesuai dengan prosedur dan alasan keselamatan secara internasional, pesawat melakukan divert atau memilih landasan terdekat ke bandara atau pangkalan terdekat. Dalam hal ini, Sultan Iskandar Muda merupakan pangkalan terdekat dari area latihan mereka, 100 nautical mile di barat bandara Aceh. Sekali lagi, ini berkaitan dengan cuaca buruk yang mereka tadi take off dari Kapal Induk, sekitar jam 10.00. Kemudian jam 11.30 mereka berusaha landing kembali di Kapal Induk, namun karena cuaca buruk yang terjadi di sekitar Kapal Induk, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan landing di Kapal Induk. Kemudian prosedur pengamanan sudah kami laksanakan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap klu Kapal Induk, dengan identitas yang nanti kami bisa sampekan satu-satu. Kemudian dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jajaran Namun Sultan Iskandar Muda, sesuai dengan prosedur yang ada. Sekali lagi, mereka take off ke sini dan melalui cuaca buruk dan secara fisik, hasil pemeriksaan ditahui bahwa kru tidak membawa persenjataan baik di pesawat maupun secara pribadi di badan yang masing-masing, sehingga kami pastikan bahwa mereka dalam hal ini adalah melaksanakan eksersis head-to-end, dan saya eksersis pemeriksaan ditutara di mana di area 8 meter. Kemudian, sehingga berita ini kita buat sesuai dengan prosedur yang ada, tanya kumpul, baik dari pemeriksaan luar negeri atau setiap ini, empat pesawat sudah dapat memenuhi akunistrasi yang sesuai dengan prosedur di badan kita, dan dapat kembali lagi ke kapal ini. Namun, ada tiga pesawat yang belum bisa kembali karena ada alasan teknis di pesawat. Kemudian, rencana dari Pia Atlantis akan menyertikan technical support untuk perbaikan pesawat, dan insya Allah, besok setelah pesawat naik akan kembali, dan administrasi memenuhi di seluruh luar akan kembali lagi ke kapal itu. Dan saat ini, alhamdulillah, berada di 150 permainan barat Banda Aceh.